Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Dua pria ini bernama Mas Agung dan Mas Gatot Mereka memanjat arm dan bum watermaster yang parkir di waduk Ria-Rio ini Saat watermaster parkir, begitulah cara mereka naik ke watermaster Secara di waduk Ria-Rio ini tidak memiliki dermaga Sebelum mengoperasikan watermaster, pagi ini seperti biasa Mas Agung mengecek oli dan saringan yang ada di mesin watermaster ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelajah Jakarta sekarang saatnya Mas Agung mengoperasikan watermaster Dengar gak suara klakson yang dibunyikan Mas Agung? Itu bukan karena untuk minta izin ke penunggu waduk Ria-Rio ini loh Tapi bunyi klakson itu melainkan agar jika ada binatang yang bersembunyi di tempat-tempat hangat di watermaster ini Bisa kabur karena pernah kejadian nih Jika tidak dibunyikan klakson mesin langsung dihidupkan ada binatang yang gepeng bahkan tercabik-cabik Baik itu kucing atau yang paling sering tikus Mumpung saya sedang berada di watermaster Gak ada salahnya dong Saya minta Mas Agung sedikit menjelaskan menu-menu yang ada di ruang kendali watermaster ini ya Ini buat apa ngukur kedalamannya Pak? Ini sensornya ya Ini sensor ngukur kedalaman Terus ini Indikator tekanan Mas lagi ngedot Iya Dari hidrolik Oh itu yang sebelah kanan? Semua itu Pak? Semua Semua Tekanan Kalau ini untuk apa? Cutter pumpnya Cutternya Pak Ini untuk kren Ini untuk tekanan sedotan Ini Balon penyimbang Ini untuk naik turunin speed Sama Ini klakson Ini untuk cutter Cutternya Sudah mengutar cutternya Pak Yang di cutter pump Ini untuk Hidrolik krennya Sama ini buat tekanan hidrolik sedotannya Ini untuk Ya untuk belakangnya itu Kalau di hexaputter buat track Kalau ini buat jangkar ya Naik turun jangkar Ya Balon penyimbangnya ini Oh balon penyimbangnya Kita akan hanciri tadi Oke Kalau ini untuk naik turun jangkarnya Oh ini naik turun jangkar Ya Kalau untuk stick sama Stick sama ya Oke Sobat Jelajah Jakarta Sekarang saat yang siap beroperasi Di Waduk Ria Rio Sehingga awal training dari 2016 Nah waktu itu emang training alat ini langsung bawa alat ini Pak Nah Training nya kalau masa waktu itu 21 hari Ya terutama SEO sama sertifikat dari watermasternya sendiri Pak Kalau untuk handle sama aja untuk stick Pak Cuma ada tombol-tombol buat penyetotannya sendiri Trajernya Di sini waktu training juga di sini sebelah sana Pak Awalnya Nah dari Kalau Ria Rio udah berapa kali sih bulat balik terus pastinya Berlangganan terus UM Ya Supanya ya Gue enjoy aja sih Pak Intinya gitu Banyaklah Enjoy aja yang penting Pak Supanya Oh alat ini Kalau mobilisasi Ribet Kalau udah kerja enak Yantai Awalnya sih sulit Tapi udah lama-lama Aku terbiasa bawa ini Jadi Aku harus Oke Untuk data WM sendiri kalau di sini sehari keluar Hmm Sobat Jelajah Jakarta Watermaster Amphibious Multi-Purposing Ini memang sangat unggul dalam menangani berbagai tugas Yang biasanya ditangani oleh beberapa mesin secara terpisah Dengan watermaster ini semua pekerjaan perairan dangkal Dari lahan kering hingga ke kedalaman 6 meter Untuk menambah informasi mengenai watermaster ini Silahkan Sobat Jelajah Jakarta lihat slide berikut ini ya Boleh dibilang watermaster adalah mesin amfibi serba guna Karena satu mesin untuk bisa semua aplikasi Lihat aja nih Alat berat tradisional Mesin terpisah untuk area dengan aplikasi berbeda Ya Alat berat tradisional ini lihat Watermaster itu Area operasinya mulai dari tanah kering hingga ke kedalaman 6 meter Watermaster ini fleksibel dengan mobilitas yang unggul Menggantikan fungsi berapa alat berat sekaligus Sehingga mengurangi biaya investasi dan operasional Baik Sobat Jelajah Jakarta Demikian episode kali ini mengenal lebih dekat watermaster Dengan Mas Agus sebagai operatornya Semoga bermanfaat dan informatif ya Support terus channel Jelajah Jakarta ini yang bukan sekedar vlog laporan biasa Melainkan berusaha menampilkan informasi dengan narasumber maupun data Support Jelajah Jakarta ini yang bukan channel yang berisi video-video bajakan Dari channel orang lain dan bukan channel yang dibuat Untuk menyebarkan kebencian atau provokasi pada institusi atau seseorang Oleh karena itu subscribe, like, beri komentar positif dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih